Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wayu Terenggono menjelaskan alasan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sentimentasi laut. Pro dan kontra aturan dalam peraturan pemerintah ini salah satunya adalah pemanfaatan hasil sentimentasi laut berupa pasir laut untuk diekspor ke luar negeri. Pro kontra tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf D menyebutkan, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai undang-undang, maka ekspor boleh dilakukan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, hasil sentimentasi pasir di Indonesia setiap tahun adalah 30 miliar kubik akibat arus perputaran oceanografi. Nantinya hasil sentimentasi itulah yang akan diperbolehkan untuk diambil dan menjadi bahan membuat reklamasi. Penggunaan reklamasi apabila diperbolehkan itu harus dengan material, pasti pasir laut. Reklamasi itu nggak bisa kalau nggak pasir laut. Nah, kalau dia pasir laut nggak boleh sembarangan diambil pantai misalnya gitu, terus kemudian diambil muara sungai misalnya kemudian diambil, nggak boleh. Harus sentimentasi. Dimana sentimentasi? Ditentukan oleh tim. Karena KKP nggak boleh sendirian, ahli nggak bisa. Ahlinya harus dari berbagai pihak termasuk, unsur masyarakat. Di antaranya seperti kayak Greenpeace tadi itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.